P.I.T. dan Angie saat ini ribuan masa yang tergabung dari berbagai organisasi Islam yang nantinya akan melakukan unjuk rasa atau aksi damai di kawasan Medan Merdeka ini sedang menggelar sholat Jumat yang berada di belakang saya. Dan saat ini mereka sedang mendengarkan ceramah sebelum nantinya akan melanjutkan kepada sholat Jumat dan akan melanjutkan ke agenda selanjutnya yakni menuju ke Masjid Istiqlal yang menjadi titik pertemuan dari para demonstran ini. Dan hal yang menarik selain daripada adanya demonstran yang sedang melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu di patung kuda ini, ada hal lain yakni adanya beberapa dari ibu-ibu yang juga ikut serta dalam unjuk rasa atau aksi damai ini. Namun para ibu-ibu ini tidak hanya menyuarakan semangatnya saja, tidak hanya menyuarakan aspirasinya saja terkait dengan tuntutannya di dalam aksi damai ini. Namun para ibu-ibu ini juga menyediakan daripada konsumsi dari para demonstran. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan Ilbu Elvi dari Ikatan Bako IKK Padang. Ibu, bisa dijelaskan sendiri ada berapa titik-titik daripada makanan-makanan dan berapa jumlah makanan yang disebar untuk demonstrasi ini sendiri? Titiknya ada di BI, depan Indosat, Tugutani, dan kebetulan di dekat patung kuda ini juga ada, dan Istiqlal. Jadi makanan itu kita bagi-bagi, per lokasi itu ada yang 500 sampai 800 pack gitu. Makanan itu terdiri dari makanan nasi dan snack untuk sarapan pagi tadi, sementara untuk siang juga ada nanti. Ibu, apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang ibu dan juga teman-teman relawan lainnya dari Bako IKK Padang ini untuk kemudian memberikan makanan kepada para demonstran ini? Untuk membantu para demonstran ini, supaya mereka, kalaupun kita pun gak bisa bantu secara langsung, kita dengan membantu dengan makanan, insya Allah mereka semua pada lebih semangat, dan kita pun satu kepuasan patin tersendiri buat kita gitu kan. Dan dari Bako IKK Padang pun, kita semua, ini kebetulan bukan hanya IKK Padang, kebetulan juga ada beberapa organisasi lainnya, kebetulan dikoordinir aja oleh Bako IKK Padang. Terima kasih banyak Bu Elvi, selamat kembali beraktifitas. Ya, terima kasih Ibu. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Elvi, dari salah satu di antara sekian banyak relawan yang juga menyediakan makanan atau konsumsi bagi para demonstran ini adalah dari Bako IKK Padang, yang menyediakan hingga seribu bungkus nasi yang nantinya bisa dikonsumsi oleh para demonstran. Dan konsumsi ini sendiri juga terbagi di beberapa titik, salah satunya adalah di patung kuda ini, dan nantinya ada juga di BI, dan juga akan ada di Istiqlal. Ya, nantinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Peter dan Angie, para demonstran ini setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, akan langsung menuju ke Masih Istiqlal dan juga melakukan aksi damainya begitu. Dari Istiqlal dikabarkan akan menuju ke Bares Krim, dan dilanjutkan menuju ke Istana Negara. Ya, Peter, Angie.